Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hadi Prato di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman-teman ini ada dinamo pengering sub 2 tabung ya Ini original sengaja saya lepas perbaikannya saya tunda dulu hasilnya Ini ingin menunjukkan kepada teman-teman berapa sih data asli dinamo pengering original dari mesin cuci sub itu ya Nah kenapa kita perlu mengetahui data ini Ini tujuannya untuk teman-teman yang ingin belajar tentang servis mesin cuci supaya tahu data akuratnya ya Nah ini nanti kita ukur ya Oke biasanya di mesin cuci itu ada sebuah ini teman-teman ada namplate yang berisikan ini Waring diagram ya Kalau teman-teman perhatikan wiring diagramnya Disitu ada keterangan purple, grey, sama black ya Ini menunjukkan sebuah rangkaian dinamo yang ada di dalam dinamo pengering ini ya Oke Nah untuk lebih jelasnya Ini akan saya gambar ya Karena mungkin kurang jelas ya Jadi untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman Oke Bentar ini simbol motornya Oke seperti ini Kemudian Disini Ini purple Atau Ungu lah ya Kemudian disini Seperti ini ada sebuah kapasitor Ya seperti ini Nah ini grey Grey atau abu-abu Kabel ini warnanya grey Ya kemudian disini Sini Black Atau hitam Nah Yang menjadi kumparan starting ya teman-teman Perhatikan Yang menjadi kumparan starting adalah kabel yang warna grey Jadi Yang terhubung ke Kapasitor Ya Ini adalah yang Starting ya Sedangkan yang terhubung dengan purple ya Ini yang menjadi running ya Ini kalau digambar yang dalamannya Itu seperti ini ya teman-teman Seperti ini Seperti ini Nah Ini Anggap aja ini Lulitan ya Yang ini tuh yang Black Atau hitam ya Yang ini yang purple Nah ini nanti yang Terhubung kapasitor Ini yang grey Ya Grey atau abu-abu Seperti ini Nah Yang akan Yang akan kita ukur adalah Nilai resistensinya Resistensinya Antara purple atau running itu Dengan black itu berapa Hambatannya ya Kemudian yang Starting Ya starting antara grey dengan black Itu berapa Ini penting sekali Ini untuk mengetahui Apakah dinamo itu dalam keadaan terbakar Putus Atau nilai hambatan sudah melebih Yang seharusnya ya Oke Langsung saja kita ukur ya teman-teman Kita ukur dulu dari purple ke black Ini yang running ya Ini yang starting Oke Yang purple ke black Ini resistensinya berapa Gitu kan Kita coba dulu Berarti yang Kita ukur Resistensi R dari Running ya Running ini berapa Kita ukur ya teman-teman Oke Alat yang kita gunakan Multimeter digital Supaya nanti Datanya akurat ya teman-teman Oke Seperti ini Yang penting teman-teman Kelihatan dulu Oke Seperti ini ya Ini kita singkirkan dulu ya Atau kita pinggirkan ya Supaya nanti Pengukurannya oke Oke Kita ukur yang Running dulu ya Purple Purple ke black ya Purple ke black Ini untuk running ya Kita ini posisi pengukuran Ke mode dioda Atau mode ohm ya Oke Kita tes dulu Ntar Kita sentuhkan Oke Nol normal ya Oke Kita ke purple Purple ke black ya Berapa sih nilai resistensi Atau hambatan dari Lilitan running Atau main itu Kita coba Oke Perhatikan Nilainya 69 ohm Oke Oke 69 70 lah ya Oke R running Itu 69 Atau 70 ohm ya Oke Toleransi sedikit Itu normal ya Kemudian R starting Ini berapa sih R starting ya Oke R starting Berarti yang kita ukur adalah Gray dengan black Atau abu-abu Dengan hitam ya Oke Kita tes Ini untuk membuktikan juga Ya Oke Berapa nilainya 137 ohm Nah Oke Kita tes lagi Oke 137 ohm ya Oke 137 ohm Berarti Berarti Nilai hambatan Starting Itu lebih Tinggi Nilainya Daripada Hambatan dari Running ya Jadi ini berkebalikan Dengan kompresor Kulkas Oke Nah Sekarang Totalnya berapa Ya Totalnya Berarti yang kita ukur Adalah Perper dengan Gray Ini berarti Akumulasi Atau penjumlahan Dari keduanya ya Nah Ini juga Untuk mengetahui Nanti putus Enggaknya Sama Dia konslet Enggaknya Itu bisa Dari sini ya Oke Berarti ini Kita ukur Yang Gray Sama purple Ya Oke Bentar Oke Ini nilainya 207 Ohm Oke Berarti R total R total Kita namakan R total Itu adalah Running Plus Starting Ya Ini Kita Tadi Terukur 207 Ohm Oke Misalkan 137 Ini Ditambah 69 Berapa Kita coba Oke Kalau dari sini 137 Ditambah 69 Itu Ketemunya 206 Ya Tapi ini Terukur 207 Oke Masih Normal Oke Nah Dari pengukuran Ini nanti Teman-teman Bisa Mengetahui Kondisi Denamu Ini Sudah Tutus Atau Terbakar Itu Dari pengukuran Ini ya Ini berarti Nilai Hambatannya Kurang lebih Untuk dinamu Pemkerim Mesin C2 Tabung Nilainya Tidak Jauh Dari Ini ya Toleransi Toleransi Dikit Misalkan 70 Atau 80 Itu ada Yang R running 80 Itu Ada Juga Terus R starting 120 Atau 150 Itu Ada Juga Jadi Ini Sebagai Dasar Perbedaannya Sedikit Sekali Ini Nilai Dari Resistor Atau Resistensinya Ya Tuh Nah Sekarang Kita Ukur Ampernya Berapa Amper Khusus Untuk Dinamo Pangerin Ini Nilai Konsumsi Arusnya Itu Berapa Nanti Kita Ukur Nah Kebetulan Teman Teman Kita Matikan Dulu Nah Kebetulan Untuk Yang Tipe Ini Biasanya Untuk Motor Sekitar 7 kg 6 kg Ya Dia Memakai Kapasitor Berapa Nilainya Ya Teman Teman Bentar Saya Lihat Oke Disini Tertera 3 Mikrofarad Kita Berarti Memakainya 3 Mikrofarad Di Gomparan Starting Nah Ini Kita Pasang Dulu Teman Teman Oke Ini Kita Pasang Dulu Teman Teman Kapasitor Ini Saya Punya Kapasitor 3 Mikrofarad Kita Masangnya Satu ke Kabel Gray Ini Bulat Balik Gak Apa Untuk Kapasitor Ya Karena Nonpolar Ya Makanya Dia Bulat Balik Gak Apa Oke Yang Satu Ke Purple Atau Ungu Oke 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 Seperti Ini Nah Nanti Listriknya Kita Masangnya Ke Purple Sama Ke Hitam Ya Black Sesuai Rangkaian Wearing Diagram Disini Ya Oke Nah Ini Kita Amankan Dulu Supaya Tidak Terjadi Consulating Oke Saya Amankan Dulu Teman Teman Oke Seperti Ini Nah Sebelum Kita Ukur Konsum Arus Ini Kita Pasang Solasi Nah Ini Kapasitor Kita Maka Yang 3 Mikro Farad Sesuai Yang Di Namlet Ini Kemudian Kita Pasangkan Rangkaian Ya Yang Merah Kita Masukkan Ke Purple Atau Ungu Ya Teman Teman Kemudian Yang Hitam Ini Ke Black Konsumsi Arus Listrik Seperti Ini Ya Teman Teman Seperti Ini Kemudian Kita Ukur Dengan Tang Amper Untuk Konsumsi Arus Berapa Kita Ukur Dulu Yang E-running Atau Purple Kita Masukkan Ke Celah Seperti Ini Seperti Ini Teman Teman Ya Oke Jadi Ke Yang Bentar Teman Teman Nanti Kelihatan Oke Kabel Yang Yang Di Tengah Ini Kabel Purple Kita Ukur E-running Berapa Teman Teman Oke Kita Colokkan Listrik Balan Ya Oke Dia Terbaca 041 Amper Teman Teman Ya 041 Amper Ini Kertas Baru Lagi Supaya Jelas Oke Teman Teman Bantu Catat Saja Supaya Kita Belajar Sama Sama Berarti E-running 0,41 Amper Ini Untuk E-running Sekarang Kita Ukur E-starting Ya Teman Teman Berarti Kita Pindah Ke Yang Gray Kita Pindah Ke Yang Gray Teman Teman Bentar Ini Alat Ukurnya Bentar Dulu Oke Sudah Kembali 0 Oke Kita Ukur Yang Gray Jadi E-starting Kita Kake Kabel Gray Berapa Teman 032 Amper Jadi E-starting E-starting 032 Amper Nah Sekarang E-total Berapa Kita Pindah Untuk E-total Kita Ke Kabel Ini Atau Biar Lebih Jelas Kita Ke Yang Hitam Kabel Yang Hitam Black Atau Black Ini Untuk Yang E-total E-total Kita Ukur E-total Berapa Teman Oke 0,36 Amper Jadi E-total Konsumsi Total 0,36 Amper Jadi Untuk Konsumsi Dinamo Pengering Mesin Cuci Sub Ini Untuk Kapasitas 6 Kilo Dan 7 Kilo Itu Konsumsi Total 0,36 Amper Ini Juga Menunjukkan Bahwa Penggunaan Kapasitor Itu Mampu Menghemat Konsumsi Arus Jadi Dari Yang Kita Pengukuran Ini Ya Teman Teman Bentar Saya Fokuskan Nah Teman Teman Ya Perhatikan Ya E-running Itu 41 Amper Ya Jadi Lihat Tinggi E-starting 0,32 Tapi Justru E-total 0,36 Amper 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 Dia Ini Membuktikan Juga Bahwa Penggunaan Kapasitor Ya Itu Juga Mampu Menghemat Atau Mengkurangi Konsumsi Arus Ya Jadi 0,41 Amper Ini Terbantu Karena Adanya Kumparan Starting Ya Oke Oke Itu Saja Tutorial Yang Bisa Saya Berikan Terkait Data Dari Dinamo Pangkering Mesin Cuci SAP Oke Itu Saja Tutorial Yang Saya Berikan Terkait Data Mesin Cuci SAP Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Share Sampai Jumpa Di Tutorial Service Berikutnya Dadah